Saya mau ke Pak Taslim, mungkin singkat saja Pak Taslim, apakah juga merasakan kotel efek tadi dengan mengusung Anis Mohamin? Karena kalau kita lihat ini partai-partai pengusungnya, ya PKS Nasdem ini juga sudah masuk begitu di peringkat keempat, ketiga, keempat dan juga kelima. Ya, jadi kami sejak mendeklarasikan Anis 2 Oktober 2022, kita membawa Anis dalam satu tema yang sangat terkenal. Desak Anis itu dari Aceh sampai Papua. Kalau kotel efek tentu ada. Kemarin saya dengar dari salah seorang peneliti di lembaga survei, untuk 01, baik Nasdem, PKB, PKS, ketiga-tiganya untuk parlemen itu mengalami kenaikan. Siapa yang lebih besar nanti kita lihat. Tapi saya mau lanjutkan, Mbak Sara memang terlalu banyak varian. Kita juga mengalami, kita dapat kursi di provinsi, misalnya Tangerang Selatan, kita dapat kursi di provinsi, di kotanya kita nggak ada. Jadi orang-orang di daerah itu memilih berdasarkan relasi, banyak sekali pertimbangannya. Dia Nasdem, tapi dia punya om, caleg dari partai lain. Itu terjadi kan? Itu terjadi. Terlalu satu keluarga. Itu terjadi. Nah, kemudian yang dikatakan Mbak Sara juga tadi benar. Ini kan ada dua. Satu Pilpres, satu Pileg. Pileg ini kita sendiri-sendiri, nggak ada urusan dengan partai lain. Kita urus partai kita sendiri. Karena itu juga kadang-kadang kebersamaan di daerah sampai ke tingkat bawah itu, ada yang musuhan. Kita harus datang untuk mendamaikan. Kita ini satu koalisi, jangan berantem. Jadi memang lucu-lucu. Dinamikannya. Dinamikannya. Jadi kita tunggu saja real count, tetapi proyeksi kami, dan berdasarkan informasi-informasi yang kami terima, tiga partai pendukung ANIS yang ada di parlimen, ketiga-tiganya anggota DPR-nya mengalami kenaikan. Nah, kenaikan mengalami kenaikan dan mengalami dampak hotel efek tadi ya. Intinya perbincangan tadi, kesimpulannya adalah kita sama-sama masih menunggu hasil real count-nya. Belum berani Jumawa untuk bisa menyatakan ini itu, apalagi sampai proses penjajakan mendekati siapa ini, siapa itu. Seperti kata Prabowo ya, Jumawa Jumawa ya. Jumawa Jumawa Jumawa. Prabowo juga disneyt kan mengatakan itu, kita menunggu real count-nya. Kita masih sama-sama menunggu nantinya akan langkah politik seperti apa yang akan diambil begitu ya oleh para elit-elit politik ini. Dan kami coba terima kasih untuk Sekjen, Terima kasih Mbak Rasulim, Terima kasih Mbak Saran, Terima kasih Mbak Saran dan juga Prof Iqrat. Tidak bisa larang orang kirim kembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jemaah Jemaah Terima kasih.